Halo adik-adik, jadi di sini kita punya soal yaitu 7 per 10 dikalikan dengan 5 per 21 tuh hasilnya berapa ya? Oke, ini kan kalau kalian perhatikan, ini kan perkalian pecahan kan? Nah, yaudah perkalian pecahan ya pasti kalian harus ngerti kan? Cara kerjanya biar kalian makin ngerti. Jadi, perkalian pecahan itu yang pasti pembilang kita kalikan dengan pembilang dan penyebut kita kalikan dengan penyebut. Nah, ini pembilang kali pembilang itu akan jadi pembilang di hasil perkaliannya, kemudian penyebut kali penyebut akan jadi penyebut dari si hasil perkalian pecahannya nih adik-adik. Nah, jadi di soal kita punya 7 per 10 dikalikan dengan 5 per 21. Di sini kalau kalian perhatikan, si pembilangnya berapa aja ya? 7 sama 5 kan? Lalu penyebutnya 10 sama 21, nah pintar tuh yang pembilangnya 7 sama 5, penyebutnya 10 sama 21. Benar sekali. Berarti kita tinggal kalikan ya pembilang dengan pembilang, berarti jadinya 7 dikalikan dengan 5 per penyebut kali penyebutnya berarti jadi 10 dikalikan dengan 21 kan? Oke, berarti 7 kali 5 itu berapa? Nah, betul sekali. Jawabannya adalah 35 per 10 kali 21 berapa ya? Coba cari deh pakai si perkalian bersusun. Ya, berarti 10 kali 21 kita mulai dari 10 kali 1 terlebih dulu. Di sini 10 kali 1 kita tahu hasilnya adalah berapa? 10 hebat. Lalu 10 kali 2 itu 20, hebat lagi. Jadi kita jumlahin aja ya, kalau di sini kan ada 0, terus kita tambah di sini. Di sini kalau nggak ada berarti kalian anggap 0 aja ya. Berarti ini 0 ya, terus 1 tambah 0 itu 1. Terus ini kalau nggak ada sesuatu anggap aja 0, berarti 0 tambah 2 itu 2. Jadi yang jawab 210 kalian pintar ya. Berarti jadinya jawabannya adalah 35 per 210. Sekarang kita akan sederhanakan ya. Di sini berarti kita harus mencari FPB dari 35 dan 210. Yaudah, berarti kita bikin pohon faktor aja buat kita cari faktorisasi primanya. Berarti 35 kita tahu, nih 35 yang mungkin itu dibagi sama berapa faktor primanya? 5 kan? Pinter. 35 bagi 5 hasilnya? 7. Betul sekali. Lalu 210, kita tahu 210 yang mungkin itu dibagi dengan 2. 210 kita bagi dengan 2 ya. Yaudah, kita mulai dulu dari sini. Ini 2 bagi 2 itu 1 kan? 1. Terus lanjut ke angka sebelahnya, 1 bagi 2 itu adalah 0. Sisa 1. Kemudian sisanya yaitu 1. Kita buat ke angka 0 yang di sini, buat jadi puluhannya. Berarti 0-nya jadi 10. Berarti 10 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Lanjut. 105 yang mungkin itu dibagi dengan 3 nih. Ya kan? Intinya kita ambil bilangan prima yang terkecil dulu, yang mungkin ya. Berarti 105 yang mungkin itu dibagi dengan 3. 105 dibagi 3, kita mulai dari 10 bagi 3 dulu. Berapa ya 10 bagi 3? 3 sisa 1. Ya kan? Kemudian sisanya kan 1. Kita taruh buat puluhannya sih yang 5 ini. Berarti 5-nya jadi 15. Kemudian 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Kita taruh sini deh. Maka 105 dibagi 3. Hasilnya adalah 35. Selanjut. Berarti 35. Udah kelihatan ya? Dari si pohon faktor 35 ini. 35 bisa dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 7. Oke, berarti kita tinggal kalikan aja nih. Untuk masing-masing bilangan. Berarti 35. Kita kalikan aja faktor primanya pada masing-masing. Berarti 5 kita kalikan dengan 7. Kemudian 210. Kita kalikan semua faktor primanya. Berarti 2 dikalikan 3, dikalikan 5, dikalikan dengan 7 kan? Oke, kalau kita mau cari FPB, kita ambilnya itu yang sama-sama faktor yang, maksudnya faktor prima nih, yang sama-sama ada di 35 dan 210 untuk soal ini ya. Jadi ada di kedua bilangan ini nih faktor primanya. Dan kalau ada yang sama, ya kita ambil pangkatnya yang terkecil ya. Kalau mau ini, kalau ada pangkat yang berbeda, kita ambil yang pangkatnya terkecil. Yaudah, berarti FPB-nya di sini yang sama itu apa tuh? Yang sama di 35 sama 210 faktornya adalah 5 sama 7 kan? Pinter, yang jawab 5 dan 7. Berarti FPB-nya kita tinggal kalikan deh. Yang sama kan 5 sama 7, yaudah tinggal kita kalikan aja. 5 kali 7 hasilnya adalah 35. Oke, FPB-nya 35. Maka, 35 per 210 kita bagi nih masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan 35. 35 dibagi 35 per 210 dibagi dengan 35. Ya, 35 dibagi 35 hasilnya adalah 1. Kemudian 210 dibagi 35. Nah, kalian coba ini, bagi ya. 210 dibagi 35 hasilnya adalah 6. Maka, hasilnya adalah 1 per 6. Opsinya ada di opsi D. Oke, jadi soalnya gampang ya ternyata. Biar soal yang lainnya makin gampang, jangan lupa tetap rajin belajar dan tetap dijaga semangat belajarnya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di soal-soal lainnya ya. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Terima kasih.